Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrohabilalamin Sahabat-sahabat kangyan guru dimanapun berada Yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada malam hari ini Semoga sahabat-sahabat diberikan suatu kesehatan Diberikan suatu panjang umur dan selalu Dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Jadi sahabat Kangyan guru ini datang Disini sahabat-sahabat Ini namanya kampung Kampung Rorongo Kampung Rorongo ini Katanya disini Ada yang bernama Pak Haji Rohim Katanya warga sini Pak Haji Rohim ini melakukan sebuah penyimpangan Seperti itu sahabat-sahabat Jadi Pak Haji Rohim ini berkedok kepada masyarakat Bahwa dia itu mengaku Haji dan dia itu katanya Ritual babi ngepet Ritual sesat Seperti itu sahabat-sahabat Aduh Aduh Beres baik ini sahabat-sahabat Ngaku-ngaku Haji orang zaman sekarang Tapi kelakuannya Aduh Ini yang begini Ini yang merusak Ya Merusak agama kita Mengatasnamakan haji Aduh Beres baik Sahabat-sahabat Jadi orang-orang yang seperti ini Harus kita hancurkan Harus kita tobatkan Dan harus kita sadarkan Yang Kang Ian Guru takutnya Nanti banyak orang yang tersesat Ikutan mereka Nantinya seperti itu Dan kanan katanya Si Haji Rohim ini Anak buahnya sangat banyak sekali Tidak satu orang saja Tapi sangat banyak Seperti itu sahabat-sahabat Aduh Beres baik ini Jadi Kang Ian Guru sekarang Akan untuk melakukan Atau meringkus Haji Rohim ini Mau tidak mau Akan Kang Ian Guru Paksa suruh mengaku dia Melakukan ritual babi ngepet Atau tidak Seperti itu ya Sahabat-sahabat Jadi bagi sahabat-sahabat Dimanapun berada Jangan menilai orang itu Dari segi pakaiannya Jangan menilai orang itu Dari gelarnya Tih Ini seperti itu Tapi kita menilai orang itu Dari Tingkah lakunya Kalau memang dia Betul-betul Islam yang sejati Islam yang benar Maka tidak akan Membanggakan namanya Atau menggemborkan namanya Seperti itu Kebanyakannya orang Yang pamer-pamer nama Pamer-pamer keturunan Seperti itu Biasanya orang-orang yang sesat Orang yang gak beres Ingin dipandang masyarakat Supaya kelihatannya Seperti ulama Tapi yang seperti itu Hati-hati Sahabat-sahabat ya Karena ini akhir jaman Dan Kang Ian Guru juga Disini berpesan Tidak kita melihat Orang alim ulama Tidak kita melihat Orang siapapun Kita jangan melihat Dari pakaian Tapi melihat Dari segi kebaikannya Dari segi keilmuannya Seperti itu Sahabat-sahabat ya Jadi Walaupun bagaimana caranya Kang Ian Guru Akan coba Untuk gerebek Rumah Pak Haji Rohim Seperti itu Sahabat-sahabat Oh iya dan Sahabat-sahabat Disini Kang Ian Guru Akan pakai parhum Ini adalah parhum Untuk satu Pembuka aura Biar aura kita ini Lebih bagus Lebih bening ya Ini parhum Ini baunya wangi ya Jadi ini insyaallah Ini parhum non alkohol Jadi bagi sahabat-sahabat Yang ingin Beli Parhum produk dari Kang Ian Guru Ini adalah parhum satu Untuk pembuka aura Ya Bagi sahabat-sahabat Yang mau beli parhum Kang Ian Guru Nanti bisa Hubungi langsung Nomor admin Dengan nomor admin 0878 8452 7523 Untuk khasiatnya Apa saja Satu Insyaallah Bila mana kita Memakai parhum aura ini Aura kita akan terbuka Dan yang kedua Insyaallah Bila mana mau dagang Mau bisnis Pakai parhum ini saja Bila mana diri kita Mau kemana-mana Pakai parhum ini saja Sahabat-sahabat Mau sholat Mau apa pakai saja Karena non alkohol ini ya Insyaallah Mudah-mudahan Dengan doa-doa Yang sudah Kang Ian Guru Lantun kan Dibawa oleh sahabat-sahabat Untuk Mudah-mudahan Cepat mendapatkan jodoh Dan apapun Untuk pelarisan Mudah-mudahan Dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Stok cuma sedikit Parhum ini Sahabat-sahabat Bagi yang mau pesan Silahkan Cuma ada 10 botol saja Ini hasilnya Sangat luar biasa Kameramen Kamu baru tahu ya Ya makanya itu Kang Ian Guru Gimana Sedikit Limitnya sedikit Cuma ada 10 botol Seperti itu Sudah kita datang saja Tidak usah lama-lama Aduh Beres Dagang maning irama Tidak beres Ini Ian Guru Lama-kelamaan Malah jualan Itu pun Kalau ada yang beli Kameramen Kalau tidak ada Yaudah Tidak apa-apa Kita pakai saja sendiri Buat tim Insyaallah Mudah-mudahan Bermanfaat Kita pakai saja Bismillahirrahmanirrahim Biar lebih Wanita-wanita itu Melihat kita Biar lebih Wow Gitu loh Kameramen Yang jomblo Pakai parhum ini Insyaallah Cepat punya pacar Begitu Tenang saja Yuk Kita datang Bismillahirrahmanirrahim Ini rumahnya Pajirohim Sahabat-sahabat Rumahnya Sudah gelap Begini ya Ini kan Sudah mencurigakan Masa Kayak di hutan saja Rumahnya gelap Kan sudah tidak beres Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Pak Sehat Alhamdulillah Sehat Mohon maaf Pak Iya Saya dari Jakarta Nama saya Satria Bajahitam Dari Jakarta Saya kesini Tujuannya Mau bersilaturahmi Kepada Pak Haji Rohim Ada beliau di dalam Tentang dulu Tentang dulu Anda kan dari Jakarta Iya Sementara saya Tidak punya Di pihak Haji Rohim itu Pemberitahu Saya mau ketemu Mau ngobrol Tapi Haji Rohim itu Tidak ada Tidak ada Soalnya orangnya Tidak ada Ya udah Kita ngobrol dulu Dalam Yuk Yuk Ngobrol dulu aja Tidak apa-apa Boleh kan Boleh aja Tunggu dulu Tunggu dulu Maksud tujuan Anda ini Mau apa Ya saya Saya mau silaturahmi Kesini Ya gak bisa Begitu Saya gak ada tugas Dari Haji Rohim itu Ya begini Semua tamu Yang mau datang Ke rumah Haji Rohim itu Karena begini Mohon maaf Sampai Sampai siapa Anak buah Pak Haji Rohim Betul Saya anak buahnya Katanya begini Mohon maaf sebelumnya Mohon maaf Ini yang sebesarnya Saya jauh-jauh nih Satria Bajah Hitam Dari Jakarta Mau kesini Mau nanyain ya Kata masyarakat sini Katanya begini Kalau malam itu Ada Yang sedang melakukan Pesugian babi ngepet Katanya babinya itu Masuknya ke rumah sini Eh Dengar Bohong itu bohong Dengar dulu Kamu kok tau Pak Rohim ini Ada Seorang babi ngepet Rumahnya aja Kayak gini Ya enggak Ini rumahnya Ya ya mohon maaf Saya bukan Kalau mau Menuduh Haji Rohim Ngepet Rumahnya itu megah Udah Sembarangan kamu Menuduh Haji Ya kan saya Enggak ada kata-kata Nuduh bos Santai aja Ente bos Ya saya curigalah Kamu itu datang-datang Dari Jakarta Iya ya Santai aja Ya ente Enggak usah Macicil-macicil Matai Santai aja Di masyarakat sini Itu paling Apa Keceluknya itu Paling lomang Iya Ada orang yang ngagumin Kok bisa-bisanya Saya itu sebagai centeng Saya itu Disini itu Ya jaga tugasnya Kalau ada tamu yang Enggak mencurigakan Ya terpaksa saya halangin Iya Enggak boleh Enggak boleh Iya Tapi kan saya kesini kan Bukan saya menuduh kan Cuma saya menanyakan Gitu loh Ya iya menanyakan Tapi Anda Enggak jelas juga Enggak jelas gimana Enggak nih Enggak jelas lah Enggak jelas Sekarang Haji Rohim itu Enggak ada konfirmasi ke saya Bahwa ada Malam ini ada tamu Iya saya tahu Tapi kan saya Enggak menuduh Haji Rohim Maksud saya Kata masyarakat Ada yang melakukan Sebuah ritual babi ngepet Tapi masuknya Ke rumah sini Begitu loh Ya itu tanda Kamu itu menuduh Babi ngepet masuk juga Disini kan udah ada saya Mungkin udah ketahuan Iya tapi kan Saya kesini itu kan Saya kan bicara kan Enggak ini Enggak langsung menuduh Haji Rohim Berbelit-belit Mana Warganya suruh sini Melakukan babi ngepet Warganya suruh sini Yang melihat ada babi ngepet Yang ngapain warga Sini-sini Ente bos Aneh-anebe ente Terus gimana Saya bakal Kalau gak ada kesepakutan Menuduh-nuduh Haji Rohim Sebagai Satet Mending kamu pulang Saya gak ada buktinya Saya gak menuduh Saya kan mau nanya aja Saya mau nanya Bos Ente santai aja Kalau yang masyarakat sini itu Paling ngakumi Paling diri Mendingan kamu pulang Pula kamu pulang Ya santai ini Kalau mau bikin ribut disini Saya gak bikin ribut Bos saya datang baik-baik kesini Musilat Romi Emang mau baik Tapi kamu udah menuduh Menuduh gimana Saya gak menuduh Pak Haji Rohim Adakah kata-kata saya menuduh Kata-kata saya Ya kata-kata saya kan gak menuduh Iya makanya saya masuk Orangnya belum Enggak ada buktinya Ya udah Jadi gini Dengarkan dulu Saya kan lihat Ada babi ngepet Masuk kesini Saya bukan Tandanya menuduh Ya tapi kan saya tidak bicara Bahwa Suragan saya itu Haji Romi Itu Saya tidak mengucapkan Bahwa Haji Rohim ini melakukan Persyukuran babi ngepet Bos Ente Sembarangan aja Saya gak begitu Kamu ini Gak jelas Mendingan pulang Ya pulang gimana Pulang pulang Lo santai aja bos Ente gak usah dorong-dorong Santai aja Ente maunya apa Kamu tamu jangan dorong-dorong Ya ente pegang-pegang saya Apa maksudnya Ya berarti kamu itu Enggak ada izin Haji Rohim itu Enggak ada izin ke sini Saya mau tanya kepada ente bos Ya Kamu waras Kamu edan Saya sebagai penjaga disini Saya waras Ya kamu edan Kalau ngomong itu Jangan sembarangan Nyuruh orang Ente juga edan sama bos Gala-gala Kamu edan Ente juga stres Sana Udah Pulang 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 Udah santai aja Jangan banyak Wah Apa bos Ente mau tarung Apa Ya ente Ya kenapa Saya tamu datang baik-baik Ente nyolot-nyolot Dari tadi Ya karena gak ada izin Haji Rohim Ya biarin Kenapa Pertanggung jawab disini Pertanggung jawab apa bos Sebelumnya pas itu Pertanggung jawab apa bos Alah udah Terus maunya apa sekarang ente Ya saya tamu Maunya pulang Ya saya gak mau Kenapa Wah berarti maksa ini Ya kenapa nama saya Ya udah terserah ente Bos nyocot baik Si mau Ente Ente stres Ente edan Ente yang edan Udah udah ente Soa Bismillah Allah 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 Aja kawai macam-macam Apa Iroh bos Aja kawai macam-macam Kamu yang macam-macam bos Kenapa Eh Kawai macam kita ya Terpaksa Ya udah silahkan Dari Ya udah silahkan Wah Wakbar Apa Udah ngaku aja Enggak Bos ente ngelakuin Pasugian Sini Ngaku aja Wah Wakbar Eh Apa 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 Pertang Bismillah 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 Macem-macem Aja Nanti Kampai Allahu akbar Bismillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Allah Wa'ad Allah Wa'ad Kau lihat Oh Tuh Mereka jadi babi kan Biarkan Aos dia menyerang disiram aja dengan para bumi ini biar teriak-teriak ente pos Aduh keberes ini pos ayo kita masuk kameraman kita masuk aja suara beres gini Assalamualaikum boleh saya masuk pak boleh boleh ini kenapa dikunci pintunya biasa dikunci oh dikunci ini sedang apa oh ngumpul-ngumpul boleh saya masuk boleh tapi ntar dulu bapak masuk kesini ada udah izin di luar udah saya izin sama temen bapak udah tadi udah duduk aja dulu duduk aduh sebelumnya mohon maaf pak ya saya dari Jakarta perkenalkan dulu pak nama saya Satria Becahitam dari Jakarta apa betul disini rumah Pak Haji Roni eh Pak Haji siapa Pak Haji Rohim betul tapi orangnya gak ada pak kemana beliau sedang ada keperluan di luar sedang ada keperluan keperluan apa ya kami juga kurang tahu juga sih saya cuma nunggu aja disini ente sebagai apa disini bos saya sebagai centeng centeng oh centeng iya bisa dianggap gitu aduh anak maling baik ada centengnya ada jadi mungkin gimana sembarang masuk oh gak boleh sembarang masuk iya kenapa gak boleh kesini gak sembarang masuk tapi bapak itu di luar udah izin udah 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 izin bos oh gitu ya harusnya kok bisa ya sohi wabarakatuh untuk pemesanan produk Ian Guru bisa melalui COD dari aplikasi Shopee klik Shopee lalu cantumkan disitu Ian Guru Ian Guru lalu klik disitu ada produk ya disitu ada produk nah tinggal pilih jamur rukiah madu rukiah air keromah madu tunggal sapu tangan asma Ian Guru sorban aladuni Ian Guru atau air zamzam Ian Guru insyaallah disini produk-produk Ian Guru bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis dan disitu ada garam asma untuk pelarisan usaha oke terima kasih bagi yang mau pesan melalui COD silahkan klik di sofi Ian Guru jadi begini coba kalau kita lengjem ya kok dingin takutnya dingin bentar dulu saya mau tadinya mau perlu saya sama Pak Haji siapa itu Pak Haji Rohit katanya Pak Haji Rohit itu bandar beras betul betul banyak berasnya banyak banyak Pak Haji Rohit itu ya orang paling kaya orang paling kaya dermawan udah sopan sama lingkungan begitu betul iya tadi saya izin sama temen ente disana kemana Pak lihat temen saya yang di luar oh iya mau gue silahkan aduh orangnya dermawan orangnya dermawan sebenarnya ente dari mana sih saya dari Jakarta dari Jakarta saya woy bangsa kamu apain saya teman kamu di luar gimana di luar tumbang semua yang gak tau temen saya kenapa disitu tumbang semua mesti kamu ngapain ya ente kurang ajar ya iya santai dulu bukangin iya tidak bisa santai-santai ini emang kamu ngapain ya kak ya karena teman ente tiba-tiba nyerang saya mungkin kalau gak ada alasannya kamu pahain maksar masuk ke sini ya enggak saya kan tadi baik-baik ngobrol saya ingin masuk ke sini gak boleh emang itu tujuannya apa ke sini saya mau ketemu sama Pak Haji Rohim tapi tidak mungkin kalau emang tujuannya baik tapi teman saya tumbang semua tuh ya karena teman teman sampean itu tiba-tiba mukul saya tadi pakai kayu kamu maksa nih maksa udah ini bikin perhitungan sama kita ya maksudnya gimana ini maksudnya gimana udah kamu masuk itu emang udah ada janji sama Haji Rohim karena gini masyarakat disini ada keluhan ada yang melakukan sebuah ritual babi ngepet katanya babinya itu masuk ke rumah Pak Haji Rohim kamu ngadang kesini tidak bisa itu pitnah namanya ya saya enggak mitnah bos saya kan tadi juga bilang sama teman ente tu eh kamu goblok itu namanya goblok gimana bos ente yang goblok bos ente yang stress eh kamu juga babi eh sembarangan itu ya saya kan ngomong kesini saya baik-baik saya enggak menuju Pak Haji Rohim ini melakukan ritual babi anak maningpe tiba-tiba teman kamu mukul saya gimana eh kamu itu jangan nggak ada-ngada disitu saya enggak ngada-ngada bos saya tidak terima nih saya tidak terima sebagai anak buahnya ya tidak terima bagaimana bos saya juga datang baik-baik babi itu banyak mungkin aja itu babi hutan kan masuk sini bisa aja gitu kan ya tapi banyak orang yang kehilangan harta disini bos gitu itu menunduh itu enggak bener itu udah gini aja kita matiin aja orang ini bener udah matiin gimana bos emangnya soang ayo ayo jangan berada bos kita ayo aduh aja cocok pesing mau ngeracau ayo ayo pengen warung kita bos Allah Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.